Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Sebentar lagi kita akan memasuki masa perpaskah tahun 2024 atau yang lebih kita kenal dengan bulan APP, Aksi Puasa Pembangunan. Tema APP tahun ini adalah solidaritas dan subsidiaritas dalam mengwujudkan kesejahteraan bersama. Seperti biasa, kita semua diajak untuk merenungkan, untuk merefleksikan, serta berkomitmen untuk beraksi nyata di setiap minggunya dengan subtema-subtema yang sangat menarik. Pada perjumpaan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman merenungkan minggu yang pertama. Subtema kita adalah solidaritas dan subsidiaritas dalam lingkungan warga sekitar. Sedangkan judul dari pertemuan pertama ini adalah gerakan pertobatan hati. Solidaritas dan subsidiaritas bermula dari hati dan bersumberkan dari Allah sendiri. Pengenalan kita akan Allah, cara kita mengimani Allah tentunya akan berdampak pada cara kita bersikap ataupun bertingkah laku kepada sesama kita. Ketika kita mengenal Allah sebagai Allah yang penghukum, mengenal Allah sebagai Allah yang mengkotak-kotakkan manusia ciptaannya, maka kita akan memiliki kecenderungan menjadi penghukum bagi sesama kita dan juga mengkotak-kotakkan sesama kita. Namun ketika kita mengimani Allah yang hadir bagi kehidupan manusia, Allah yang penuh belas kasih bagi manusia, Allah yang suka mengampuni, maka kita pun akan bersikap mengasihi dan mengampuni sesama kita. Kita akan selalu berusaha bahwa kehadiran kita memberi manfaat bagi sesama di sekitar kita. Solidaritas dan subsidaritas itu sendiri sebenarnya adalah sebagai bentuk kasih Allah kepada manusia. Dalam kitab suci sering kita dengar Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh karena belas kasihan. Belas kasih Allah inilah yang menggerakkan kita juga untuk memiliki sikap solidaritas dan subsidaritas kepada sesama kita. Dalam minggu pertama ini kita akan belajar dari kitab keluaran bab 6 ayat 1 sampai dengan 12. Ada dua tokoh disebutkan dalam kisah itu yaitu Allah dan Musa. Dikatakan Allah berbicara kepada Musa, akulah Tuhan. Allah menyatakan diri, akulah Tuhan. Allah yang hadir, Allah yang peduli, dan Allah yang menampakkan diri kepada manusia. Dikatakan kepada Abraham, Ishaq, Yaakub, dan Musa. Istilah kita dapat melihat bahwa sejak awal, sejak dulu, Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang bersolider kepada manusia. Allah sendiri hadir, mendengarkan umatnya yang tertindak, yang diperbudak. Dan Allah berjanji akan membebaskan umatnya dari perbudakan yang terjadi. Kemudian Allah memanggil Musa, mengutus Musa, memberi kepercayaan kepada Musa untuk rencana dan tugas pembebasan bangsa Israel. Meskipun Musa memiliki keterbatasan di dalam dirinya, Musa memiliki keragu-raguan di dalam dirinya, namun Allah tetap mempercayai Musa. Inilah bentuk subsidiaritas Allah kepada manusia. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih ketika kita menyadari, ketika kita mengimani bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang dengan belas kasihnya hadir dan mengulurkan tangan bagi kita manusia ciptaannya. Maka sebagai bahan refleksi di minggu pertama ini, kita diajak untuk melihat gerak hati kita masing-masing. Apakah kita juga tergerak untuk bersolidaritas dan subsidiaritas kepada sesama kita, terutama kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kecil, yang tersingkirkan. Apakah hati kita juga dipenuhi oleh belas kasih Tuhan, hingga kita juga dapat berbagi kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Bila semua itu belum kita alami dan kita lakukan, maka kita memerlukan gerakan pertobatan hati, agar hidup kita, diri kita semakin bersolidaritas, semakin bersubsidiaritas dalam lingkungan di sekitar kita. Semoga rendungan singkat ini bermanfaat, tetap setia, tetap semangat, biarlah jadilah terang. Terima kasih. Terima kasih.